Terima kasih kepada moderator Dr. Ica, Bapak-Ibu hadirin beserta webinar yang kami hormati, para guru dan para sejawat sekalian. Dan mohon izin kami mempresentasikan jurnal reading yang kami pilih sebagai salah satu seri dari webinar forum manajemen COVID-19 UVM ini, yang berjudul Koresi dari Pemeriksaan CT Thorax dan RT-PCR pada Nyakit Coronavirus 2019 atau disebut COVID-19 di Cina, sebuah laporan dari 2014 kasus. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Radiology yang dikeluarkan oleh RSNA pada bulan Februari, tanggal 26 tahun 2020, tepat bulan lalu. Para penulis pada jurnal ini merupakan dokter-dokter yang berpraktek pada Rumah Sakit Tongji, dari Tongji Medical College, Universitas Hua Zou, di Wuhan, Hubei. Jadi, para penulis ini berada di pusat epicentrim dari epidemi COVID-19, yang di awal-awal sudah terjadi objek di sana. Dalam jurnal tersebut, kita akan membahas nanti pendahuluan, material and methods, hasil, dan diskusi. Perlu kami sampaikan konflik of interest dari para autor, hanya satu yaitu Louis WZL, yang merupakan seorang karyawan dari sebuah perusahaan teknologi. Sedangkan yang lainnya tidak memiliki hubungan apa-apa, dan bukan merupakan karyawan dari suatu industri medis. Dalam pendahuluan, penulis di sini menyampaikan awal muasal dari outbreak dari unknown viral pneumonia yang terjadi pada bulan Desember 2019, yang muncul pada pasar seafood lokal di daerah, di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan ditemukan bahwa agen infeksinya adalah novel coronavirus, atau kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Dan dalam hanya jangka waktu dua bulan, kasus tersebut meluas dari Wuhan ke seluruh dataran China, dan juga ke 33 negara di dunia. Hingga tanggal 24 Februari, para penulis menunjukkan adanya 77.658 kasus yang terkonfirmasi, dengan 9.126 kasus yang berat, dan 2.663 kematian yang terdokumentasi di China saja. Pada saat itu, hingga saat ini juga belum ditemukan adanya terapi yang spesifik, ataupun vaksin untuk COVID-19, sehingga merupakan hal yang sangat penting untuk mendeteksi penyakit tersebut di awal stage, ya di stage awal. Untuk kemudian pasien tersebut diisolasi, agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Dalam guideline China pada saat itu, untuk diagnosis dilakukan konfirmasi menggunakan RT-PCR. Namun, dengan beberapa limitasi, berupa koleksi dari sampel, kemudian juga transportasi, dan juga performance dari kit yang juga terbatas, maka beberapa studi menunjukkan bahwa total positive rate dari RT-PCR hanya sekitar 30-60% pada pemeriksaan awal. Sehingga implikasinya, pasien-pasien yang terinfeksi oleh COVID-19, kemungkinan besar banyak yang tidak teridentifikasi dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Sehingga menimbulkan resiko tinggi untuk menginfeksi populasi yang lebih luas. Di sisi lain, CT scan, penggunaan CT scan, telah rutin digunakan untuk diagnosis pneumonia. Dan pemeriksaan CT scan relatif lebih mudah dan dapat menghasilkan diagnosis dengan cepat. Beberapa studi sebelumnya, yang pas kecil, sudah menunjukkan gambaran atau menunjukkan hasil bahwa RT-PCR itu memiliki sensitivitas yang terbatas. Sedangkan CT scan bisa menunjukkan gambaran abnormalitas pada paru yang konsisten terhadap infeksi COVID-19 pada pasien-pasien yang negatif terhadap RT-PCR. Sehingga para penulis di jurnal ini memiliki tujuan untuk menyelidiki, untuk lebih dalam memahami bagaimana peranan atau nilai diagnostik dari CT thorax dibandingkan dengan pemeriksaan RT-PCR. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka para penulis melakukan pemeriksaan, melakukan studi yang bersifat retrospectif yang telah di-approve oleh... Maaf, Dr. Amri. Maaf, Dr. Amri. Ini slide-nya tidak berubah dari tadi. Masih slide halaman pertama. Apakah betul? Oh ya, sekarang sudah berubah. Ya, terima kasih. Oke, kami ulangi. Bisa, Mas? Udah. Untuk material dan mentos pada penelitian kali ini, jadi para peneliti melakukan studi secara retrospectif yang sudah di-approve oleh Institutional Review Board dari Rumah Sakit Tongji dan tidak perlu melakukan inform konsen yang secara tertulis. studi tersebut mengambil data sejak Januari tanggal 6 hingga Februari tanggal 6 tahun 2020. Ada total 1.049 pasien yang secara klinis disuspek sebagai infeksi coronavirus dan melakukan pemeriksaan CT scan, juga melakukan pemeriksaan RT-PCR. Dari 1.049 pasien yang masuk kriteria inklusi tersebut, ada kriteria eksklusinya, yaitu pasien-pasien yang antara peperiksaan CT scan dan RT-PCR itu lebih dari 7 hari. Nah, dengan kriteria ini, pasien dieksklusikan dari studi tersebut. RT-PCR yang digunakan, menggunakan kit Takman One Step RT-PCR yang diproduksi oleh 2 perusahaan bioteknologi yang sudah di-approve oleh China Food and Drug Administration. Untuk pasien-pasien yang dilakukan multiple test RT-PCR, pemeriksaan yang berjangka waktu antara awal dan yang kedua itu sampai 3 hari itu dianggap sebagai untuk konfirmasi diagnosis. Nah, dari multiple pemeriksaan RT-PCR tersebut, dianggap diagnosisnya positif apabila salah satu dari hasil RT-PCR itu muncul hasil dengan positif. Sedangkan pasien-pasien yang melakukan RT-PCR ulang tapi lebih dari 3 hari, itu dianggap sebagai evaluasi konversi dari RT-PCR. Kemudian pada pasien-pasien yang dilakukan RT-PCR berulang lebih dari 3 hari, itu nanti akan dikorelasikan dengan CT-scan juga. Nah, pasien-pasien yang memiliki pemeriksaan CT-scan lebih dari 1 kali, maka akan dikomparasikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR yang terdekat dengan pemeriksaan CT-scan yang terbaru. Secara teknis, pemeriksaan CT-scan yang dilakukan menggunakan salah satu dari tiga mesin CT-scan tersebut ini, yaitu dari UCT 780 dari United Imaging China, Optima 660 dari GE, Somatom Definition AS Plus dari Siemens, dengan parameter scanning yang sama semua, dan semua image direkonstruksi dengan potongan slice yang sama, antara 0,625 sampai 1,250 mm. Kemudian hasil pemeriksaan CT-scan, image yang didapatkan, direview oleh dua orang radiologis yang memiliki pengalaman 12 tahun dan 3 tahun yang mereview pemeriksaan CT-scan, CHES. dari keduanya diambil keputusan secara konsensus, mana yang positif atau yang negatif terhadap pneumonia akibat COVID-19. Radiologis yang mereview gambaran CT-scan juga mendapatkan data-data epidemiologi, riwayat klinis, dan riwayat epidemiologi. Kemudian, dalam mereview pemeriksaan CT-scan thorax, para radiologis juga mendeskripsikan temuan-temuan dari CT-scan yang didapatkan, baik itu berupa adanya ground glass opacity, consolidation, retikulasi atau penebalan septa interlobular, dan juga adanya nodule. Radiologis juga mendeskripsikan distribusi dari lesi tersebut, apakah unilateral, di kanan saja, atau di kiri saja, ataupun bilateral. Semua data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan SPSS versi 2.21, di mana variable continue dideskripsikan, didisplay sebagai rata dengan standar deviasi, dan variable kategorikal dilaporkan sebagai jumlah atau persentase. Kemudian, spesifisitas sensitivitas positive predictive value, negative predictive value, dan akurasi dari pemeriksaan CT-scan thorax, diukur dengan RT-PCR sebagai reference standarnya, atau goal standarnya. Kemudian, confidence interval 95%, dan penulis melakukan analisis subgroup juga untuk usia di bawah 60 dan di atas 60 juga melakukan analisis dari jenis kelamin dari pasien tersebut. Ada beberapa pasien yang RT-PCR-nya negatif, namun CT-scannya positif, maka dilakukan follow-up pemeriksaan CT-scan, dan direview ulang untuk mengkonfirmasi diagnosis secara imaging. Pada kasus-kasus ini, yang pasien dengan negatif RT-PCR di awal, penulis di sini mengevaluasi clinical symptoms, kemudian gambaran radiologis yang khas pada CT-scan awal, dan evaluasi pemeriksaan CT-scan thorax, di mana ada perubahan atau tidak, sehingga penulis mengklasifikasikan kasus-kasus pasien dengan negatif RT-PCR menjadi tiga kasus, yaitu yang pertama adalah pasien-pasien yang highly likely cases, di mana definisinya adalah pasien memiliki gambaran klinis yang khas, gambaran radiologis pada pemeriksaan awal yang khas, dan pada follow-up terdapat perubahan dalam jangka waktu yang singkat, baik itu progresi maupun improvement. Yang kedua, ada kasus-kasus yang probable, yang kemungkinan infeksi COVID-19, yaitu didefinisikan sebagai pasien dengan gambaran klinis yang sama, yang muncul semua, dan CT-nya pada awal pemeriksaan menunjukkan gambaran yang tipikal, namun pada follow-up CT-nya tidak ada perubahan, jadi stabil, ataupun pasien-pasien yang hanya dilakukan CT satu kali tanpa ada follow-up. Sedangkan yang ketiga, kasus-kasus yang uncertain, didefinisikan sebagai pasien-pasien yang hanya memiliki satu positif CT scan saja, namun klinis tidak menjokung. Kemudian, pada pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan RT-PCR berulang, dalam jangka waktu lebih dari empat hari, itu dianggap sebagai konversi atau perubahan RT-PCR. Nanti akan dikorelasikan dengan perubahan yang terjadi pada CT scan. Perubahan yang terjadi hasil RT-PCR dan CT scan bisa merefleksikan adanya proliferasi viral atau bahkan clearance dari pasien yang terinfeksi COVID-19. Hasil dari studi ini bisa dilihat dari flow chart yang ada di slide. Dari 1.049 pasien yang secara klinis disuspek COVID-19 dan melakukan pemeriksaan CT scan juga RT-PCR dalam jangka waktu dari 1 bulan, dari Januari tanggal 6 sampai Februari tanggal 6 2020. Dari 1.049 tersebut, 35 pasien dieksklusi karena jangka waktu antara pemeriksaan CT scan toraks dan RT-PCR lebih dari 7 hari. Sehingga total yang diinklusi hanya sebesar 1.014 pasien. Dari 1.014 pasien ini, ada 580 pasien dengan positif RT-PCR dan positif gambaran CT scan toraks. 308 pasien yang negatif RT-PCR namun positif CT scan. 21 pasien yang positif pada RT-PCR dan negatif CT scan. Juga 105 pasien yang negatif RT-PCR dan negatif pada CT scan toraks. Ini baseline traksaristiknya, di mana rata usia adalah 51 tahun yang dari 2 tahun sampai 95 tahun rangenya dengan sebagian besar berusia di kisaran 40 sampai 59 tahun. Dari jenis kelamin, laki-laki di sini 46 persen, sehingga wanitanya ada 54 persen. Kemudian median time interval, jarak antara pemeriksaan CT scan dengan RT-PCR itu mediannya adalah 1 hari. Namun bervariasi antara hari itu juga, yaitu 0 hari dan 7 hari. Yang menarik pada hasil RT-PCR tadi sudah disampaikan, 1 pasien yang positif RT-PCR di awal dan 413 yang negatif. Pada peninsan CT scan, 880 pasien menunjukkan gambaran yang khas terhadap viral pneumonia yang dianggap pada studi ini adalah positif, sedangkan 126 pasien lainnya tidak menunjukkan gambaran viral pneumonia. Dari data ini, kita bisa masukkan ke dalam tabel 2x2 untuk melihat performance test CT scan thorax terhadap RT-PCR sebagai reference standar. Kita dapatkan ada sensitivitas sebesar 97 persen, spesifitas 25 persen, dengan akurasi 68 persen. Kemudian penulis juga menganalisis subgroup. Tadi adalah yang gambaran overallnya. Inilah overallnya, yang di atas, yang kotak hijau. Sedangkan yang kotak orange, itu dievaluasi, dianalisis subgroup antara usia di bawah 60 dan di atas 60, menunjukkan gambaran atau nilai test performance yang tidak jauh berbeda dengan overall. Begitu juga dengan perbedaan jenis kelamin. Kita lihat, angkanya tidak banyak berbeda dengan test performance dari keseluruhan pasien tersebut. Para penulis juga mengevaluasi diskrepansi atau perbedaan temuan antara CT scan thorax dengan RT-PCR, di mana didapatkan 308 pasien yang pada CT scan thorax itu positif, menunjukkan gambaran yang khas untuk viral pneumonia, sedangkan RT-PCR negatif. Dari 308 pasien tersebut, gambaran radiologisnya sebagian besar memiliki lesi di kedua paru, yang dalamnya kita bisa melihat adanya ground glass opacity sebanyak 41% dan adanya konsolidasi sebanyak 56%. Nah, berdasarkan dari gambaran CT ini, maka tadi pasien-pasien dievaluasi secara gambaran klinis CT scan dan evaluasi CT scan, ada 48% yang highly likely cases, 33% yang probable cases, dan 19% yang uncertain. Ini adalah gambaran dari, adalah sampel, salah satu sampel, yang menunjukkan diskrepansi antara pemiksaan CT scan dengan RT-PCR. Pada pasien ini, pada pemiksaan RT-PCR tanggal 3 Februari dan 11 Februari, keduanya menunjukkan gambaran yang negatif dari swab sampel. Sedangkan pada CT scan-nya di tanggal 27 Januari sudah ditemukan adanya gambaran ground glass opacity di kedua paru. Sedangkan di evaluasi satu hari kemudian, gambaran ground glass-nya semakin membesar. Kemudian pada tanggal 7 Februari, berarti kurang lebih 4 hari setelah pemeriksaan artifisial pertama, kita temukan adanya progresi dari ground glass opacity menjadi organizing consolidation. Dan pada tanggal 13 Februari, ditemukan adanya absorpsi dari konsolidasi tersebut. Ini salah satu contoh lagi pada pasien yang memiliki hasil RT-PCR yang negatif pada dua kali pemeriksaan, yaitu Februari tanggal 2 dan tanggal 11. Kita lihat gambaran CT scan-nya. Tanggal 28 Januari sudah memunculkan gambaran yang ground glass, yang mix ya, ground glass dengan konsolidasi di kedua paru. Dengan evaluasi CT scan serial, ditemukan gambarannya menetap paling tidak. Jadi tidak ada resolusi. Sedangkan RT-PCR-nya di kedua kali pemeriksaan negatif. Pada pasien-pasien yang memiliki pemeriksaan artifisial yang multiple dan juga dilakukan serial CT, penulis di sini, mengevaluasi perubahan tersebut. Jadi 80 persen pasien dilakukan dua kali pemeriksaan, 17 persen dari pasien dilakukan tiga kali pemeriksaan RT-PCR, dan 3 persen dilakukan empat kali pemeriksaan RT-PCR. Dengan rata atau jarak antara pemeriksaan pertama dan kedua, itu yang berjarak di bawah tiga hari, ada 178 pasien, yang berjarak lebih dari empat hari, itu 141 pasien. Tadi di awal, untuk pemeriksaan yang di bawah tiga hari, itu dilakukan untuk konfirmasi diagnosis. Sedangkan lebih dari empat hari, itu dilakukan untuk melihat progresi atau konversi dari RT-PCR. Pada pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan RT-PCR multiple lebih dari empat hari, ditemukan adanya perubahan antara positif pada awal dengan menjadi negatif sebanyak 57 pasien, dan ada yang sebaliknya di awal negatif RT-PCR, kemudian dievaluasi lebih dari empat hari, ternyata jadi positif pada 15 pasien. Peneliti di studi ini mengevaluasi dua kelompok tersebut. Dua kelompok lainnya tidak ada perubahan, positif jadi tetap positif, negatif tetap negatif. Yang terjadi perubahan dievaluasi lebih lanjut dengan melihat korelasi gambaran CT-scannya. Pasien dengan RT-PCR yang positif menjadi negatif itu grup A, RT-PCR yang negatif menjadi positif itu grup B. Maka ini yang menarik pada studi ini, dievaluasi korelasi antara pemeriksaan positif RT-PCR yang di awal dengan gambaran chest CT-nya. Kalau kita perhatikan lebih detail, di sini, di grafik ini, ada aksis yang horizontal ini menunjukkan hari, hari relatif antara pemeriksaan CT-scan dengan RT-PCR. Jadi kita ambil contoh yang paling bawah, nodus yang paling bawah ini, ada titik pemeriksaan CT-scan awal yang berjarak kurang lebih 4 hingga 6 hari sebelum pemeriksaan RT-PCR yang positif. Dari sebarat data ini, bisa dilihat bahwa hampir seluruh pasien yang memiliki CT-scan, mohon maaf, hampir semua pasien yang memiliki gambaran CT-scan positif, itu menunjukkan gambaran hasil RT-PCR yang positif di dalam 6 hari. Hanya ada satu yang menunjukkan gambaran negatif pada CT-scan dalam jangka waktu 6 hari sebelum dilakukan RT-PCR. 42 persen menunjukkan adanya perbaikan dalam chest CT, follow-up chest CT, di mana pada pemeriksaan RT-PCR ulang dilakukan ternyata juga negatif. Pada subgrup B, di mana pasien di awal RT-PCR itu negatif, kemudian berubah di atas 4 hari di cek ulang RT-PCR yang jadi positif, gambaran CT-scan pada awalnya, semuanya menunjukkan, mohon maaf, 67 persen menunjukkan gambaran positif CT-scan sebelum dilakukan pemeriksaan RT-PCR yang hasilnya negatif. Kemudian dalam evaluasinya, follow-up chest CT-nya, semuanya, hampir semuanya, jadi 93 persen, 14 kasus dari 15 kasus menunjukkan gambaran CT-scan yang positif, artinya konsisten terhadap COVID-19, sebelum pemeriksaan RT-PCR ulangan yang menunjukkan gambaran hasil positif. Hasil dari temuan ini, para penulis mendiskusikan bahwa gambaran diagnosis pada COVID-19 pada saat itu, menurut guideline dari pemerintah Cina, harus dilakukan pemisahan RT-PCR untuk menegakkan diagnosis dan menunjukkan pengambilan keputusan, baik itu hospitalisasi, rawat inap, dan isolasi pada pasien tersebut. Namun pada studi ini, menunjukkan bahwa positif rate dari RT-PCR itu 59 persen, hanya 59 persen, yang juga konsisten dengan temuan-temuan pada laporan-laporan studi lainnya, yang berkisar antara 30 sampai 60 persen untuk positif rate RT-PCR. Para penulis mendiskusikan kemungkinan terjadinya positif rate yang rendah ini akibat dari teknik sampling-nya ataupun sumber spesimen-nya hanya di upper respiratory tract. Kemudian timing dari sampling, di mana timing ini sangat berkaitan dengan perubahan gejala atau development dari penyakit tersebut. Dan juga yang terakhir adalah masalah dari performance dari diagnostik kit yang dilakukan, yang digunakan. Pada pemeriksaan uji diagnosi dengan CT scan, 97 persen pasien yang terkonfirmasi RT-PCR positif itu menunjukkan gambaran CT yang positif juga. Temuan ini lebih tinggi dibandingkan temuan yang sudah dilaporkan sebelumnya oleh yaitu hanya sekitar 76,4 persen. Temuan ini kemungkinan dapat dijelaskan karena sampel dari studi ini berasal dari sentral epidemic, dari epicentrum epidemic COVID-19 yaitu di Wuhan, di mana seluruh pasien-pasien yang bergejala periksa ke rumah sakit ini. Kemudian pada konteks ini, jadi pada kondisi dan situasi seperti itu, radiologis biasanya juga memiliki lebih percaya diri untuk mendiagnosis sebagai COVID-19 apabila ditemukan adanya gambaran CT scan yang khas pada pasien tersebut. Pada studi lain yang dilakukan oleh PAN, menunjukkan bahwa pemeriksaan ulang dari CT scan serial itu bisa secara akurat merefleksikan perkembangan dari penyakit dan memonitor hasil dari terapi yang dilakukan. Pada pasien-pasien dengan RT-PCR yang negatif, lebih dari 70 persennya memiliki gambaran khas radiologis pneumonia akibat viral. Namun, karena gambaran CT scan thorax itu overlapping antara pneumonia viral akibat COVID-19 dan pneumonia akibat viral yang lain, maka kasus-kasus false positive pada CT scan untuk mendeteksi COVID-19 juga dapat ditemukan. Nah, para penulis ini berargumen, namun karena epidemi yang mempercepat penyebaran COVID-19, maka kasus-kasus positif, false positive ini masih bisa diterima. Apalagi dalam konteksnya emergency untuk kontrol penyakit supaya tidak meluas. Nah, kemudian juga penulis berargumen bahwa gambaran false positive yang ditunjukkan oleh CT scan bisa jadi akibat rendahnya positive rate dari pemeriksaan RT-PCR. Sehingga true positive dari CT scan ini bisa jadi lebih tinggi apabila RT-PCR kit yang digunakan memiliki standar yang lebih sempurna. Kemudian, di pasien-pasien dengan RT-PCR yang negatif, namun positif pada CT scan, itu dilakukan pemeriksaan yang lebih, analisis yang lebih konferensif meliputi clinical symptoms-nya, temuan klinis, kemudian gambaran CT scan dan evaluasi CT scan, sehingga 81%-nya itu masuk ke dalam kriteria highly likely atau probable dari COVID-19. Pasien-pasien dengan hasil RT-PCR yang negatif, menggunakan kombinasi dari temuan klinis, riwayat exposure, dan gambaran CT scan awal, itu bisa digunakan untuk identifikasi COVID-19 dengan sensifitas yang lebih tinggi, menurut para penulis. Kemudian, pada pasien-pasien dilakukan PCR yang berulang, 90%-nya, pasien memiliki gambaran CT scan yang positif, walaupun PCR awalnya negatif, dan saat diulang PCR-nya itu jadi positif. namun ada beberapa limitasi kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan RT-PCR sebagai referensi standarnya yang dari studi-studi yang sudah dilakukan memiliki positif rate yang rendah. Sehingga penulis menyampaikan bahwa temuan sensitivitas pada CT scan untuk mendiagnosis COVID-19 itu bisa jadi overestimated sedangkan spesifitasnya juga menjadi underestimated. Kemudian limitasi yang kedua adalah harus dilihat juga kondisi pada saat studi ini dilakukan, di mana kondisi tersebut pasien-pasien berada di memang epicentrum epidemic dengan waktu yang memang lagi emergensi sehingga gambaran klinis dan laboratoris yang tersedia itu terbatas untuk dianalisis. Sehingga selainnya kami ulangi limitasi yang pertama karena RT-PCR memiliki hasil positive rate yang rendah maka kemungkinan angka dari sensitivitas dari CT scan ini bisa jadi overestimated sedangkan spesifisitasnya menjadi underestimated. Limitasi yang kedua adalah karena studi ini dilakukan pada jangka waktu dan kondisi lokasi epicentrum dari epidemic yang saat itu menjadi emergenti maka data-data klinis dan laboratoris sangat terbatas tidak bisa dievaluasi dan dianalisis pada studi ini. Mungkin itu dari paparan dari jurnal yang sudah di kami presentasikan penulis menunjukkan bahwa kesimpulan dari studi yang dilakukan bahwa CT memiliki sensitivitas yang tinggi untuk diagnosis COVID-19 dan para penulis menyarankan bahwa CT scan dapat dipertimbangkan sebagai alat screening COVID-19 untuk evaluasi yang komprehensif dan follow-up terapi terutama catatannya adalah pada area-area epidemik yang memiliki pre-test probability tinggi terhadap COVID-19. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Dr. Ica untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.